BAYMUONG SUAMI PAULA VERHOVEN BAYMUONG memberikan edukasi terkait cara melapor ke pihak berwajib saat terjadi KDRT Konten tersebut dibuat BAYMUONG ketika lesni kejora teman sesama publik fikir mendapatkan KDRT dari suaminya, Richie Bilar BAK tak memiliki rasa empati sama sekali, BAYMUONG terlihat tertawa saat membuat konten tersebut Ceritanya kita bilang maaf ya Ujar BAYMUONG pada kameramen saat ingin menelpon Paula Verhoeven yang sedang melapor ke pihak berwajib Saat BAYMUONG menelpon, Paula Verhoeven pun segera mengangkatnya mengatakan di mana keberadaannya Kemudian telpon BAYMUONG dimatikan Paula Verhoeven pun langsung bertanya pada pihak berwajib menggunakan kamera tersembunyi Lalu di terakhir video, BAYMUONG pun turun dari mobil Ia masuk mendekati Paula Verhoeven dan berkata kepada pihak berwajib jika mereka hanya ingin tahu Lihat konten yang dibuat BAYMUONG tersebut, suami Paula Verhoeven langsung dihujat netizen BAYMUONG dianggap tak berempati karena membuat konten di saat kasus Lesti Kejora dan Richie Bilar belum selesai Diketahui sebelumnya, BAYMUONG sempat dihujat juga karena membuat konten bocah berkutu yang viral Pasalnya, BAYMUONG dianggap mencari kesempatan dalam kesempatan dengan menjual kesedihan dan musibah orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!